Seekor kambing milik warga desa di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat melahirkan dua anak yang tak biasa. Kedua wajah kambing ini tidak seperti kambing pada umumnya. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kita sudah terhubung bersama reporter Tribun Pontianak Agus Pujianto yang langsung melaporkan dari Sintang. Halo Agus? Halo Agus? Agus, apakah Anda bisa mendengar suara saya? Ya, selamat siang, Rizky. Silakan laporan Anda, Agus. Baik, Rizky dan Tribuner dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa dua bayi kambing yang baru dilahirkan dari hidupnya berwajah aneh. Itu terjadi di Kecamatan Sepau, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bagian kepalanya tidak seperti kambing pada umumnya, Rizky. Kemudian secara keseluruhan, bentuk fisik anak kambing ini sangat berbeda. Satu bayi kambing, kedua matanya itu menyatu dengan berkelopas satu. Tak memiliki hidung dan mulutnya juga tidak rajim. Kemudian tidak ada tulang hidung, sehingga membuat struktur mukanya itu menyorok ke dalam. Sehingga tidak ada nampak moncong kambing seperti pada umumnya. Jika dilihat dari kejauhan, kambing ini satu di antaranya seperti hanya memiliki satu mata di tengah, Rizky. Dan untuk respon dari warga menurut fenomena ini seperti apa, Agus? Fenomena yang tak rajim dari kelahiran dua anak kambing ini tentu membuat masyarakat sekitar menjadi terheran-heran, Rizky. Bayi ini, kambing dua ekor ini lahir pada Jumat malam, disasihkan langsung oleh masyarakat setempat. Bayi ini lahir normal, hanya saja fisiknya itu mengalami kelainan. Sehingga membuat ibu masyarakat ada yang mengaitkan bahwa satu ekor ini yang matanya satu itu seperti dajal. Demikian, Rizky. Dan untuk kondisinya terkini, Agus, apakah anak kambing tersebut diketahui masih hidup atau seperti apa? Baik, Rizky. Dua anak kambing ini kondisi terkini sudah mati, Rizky. Karena setelah dilahirkan, kurang dari tiga menit itu bayi kambing itu langsung mati, Rizky. Dan apakah sudah ada penjelasan ilmiah dari dokter hewan terkait dengan anak kambing yang lahir dengan kelainan seperti itu, Agus? Baik, Rizky. Menurut keterangan dari dokter hewan Walio Jati, ada dua faktor yang kemungkinan bisa menyebabkan kelainan fisik pada kambing ini. Pertama, faktor internal, Rizky. Itu bisa disebabkan karena kelainan sel yang dimiliki oleh hidup kambing saat proses pembuahan. Kemudian kelainan eksternal ada juga, itu berkaitan dengan kurangnya gizi yang dikonsumsi oleh hidup kambing. Rizky. Lalu apakah ada saran dari dokter hewan tersebut untuk mengantisipasi agar ke depannya tidak ada hal seperti ini lagi? Baik, Rizky. Dari dokter hewan menyarankan agar pemilik kambing memperhatikan nutrisi dan juga makanan kambing, Rizky. Kemudian dokter hewan juga menyarankan agar jangan sampai terjadi perkawinan sedarah antara hewan, Rizky. Demikian. Baik, terima kasih, Agus, untuk laporan Anda dan selamat bertugas. Sekian Tribun Live Report untuk saat ini. Saya Rizky Fadriani beserta kure bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di Live Report berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.